Banyak yang bertanya, ini main chord-nya apa ya, gitu loh. Gue lebih cenderung ke... lebih ke harmonik. Jadi ada senar yang mati di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang chord gitar yang sering dipakai di beberapa lagu. Hampir semua lagu di rekaman GBS. Mungkin banyak yang bertanya, ini main chord-nya apa ya, gitu loh. Jadi, kalau boleh dibilang sih, kayak semacam yang gue mainin tuh chord-chord, broken chord sih sebenarnya ya. Jadi, ngambil nada-nada dasarnya aja gitu, kayak kita tadi bisa dilihat, misalnya mainnya di B minor. Jadi, yang diambil tuh cuma... Jadi, kayak gini. Power chord yang sering gue pakai juga agak berbeda seperti di musik permainan rock gitu ya. Kalau rock kan biasanya... Gue lebih cenderung ke... lebih ke harmonik. Jadi, yang bunyi itu... B, oktavnya... Terus harmonik. Terus harmonik. Jadi, seperti ini bunyinya. Jadi, cuma tiga nada. Jadi, kayak... Kayak itu tadi... Kita main di... Power chord. Terus juga kalau... Ada beberapa kayak... Di beberapa lagu yang menggunakan minor gitu. Seperti ini. Tetap yang... Yang dimainkan, yang dipetik itu cuma... Tiga nada. Ini B minor. Ini D minor. Jadi, ada senar yang mati di sini. Senar D-nya. E minor. Kalau ini standar. E minor tujuh. E tujuh. E tujuh. Terus G. G minor. Jadi, kenapa bentuknya seperti ini? Jadi, semacam ada kayak... Kombinasi harmonik. Jadi, yang dipetik itu... Tetap tiga ini. Jadi, G. G minor. Seperti di lagu... Soul On Fire. Sebenarnya, kalau kita full chord. Tapi, soundnya berbeda gitu. Jadi, ini yang diambil itu... Dasar-dasar dari chord itu sendiri. Gitu. Terus juga, kalau di lagu... Penggunaan oktas. Sering banget dipakai. Terutama di lagu... Fang No.1 gitu. Jadi... Sebagian besar juga banyak. Kayak... Jadi, chordnya lebih... 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 Lebih simple sih sebenarnya. Cuma kalau... Jujur aja, gue kalau untuk menama... Menamain itu... Ini chord apa ya? Itu kan sebenarnya ada hitung-hitungan ya? Gue nggak begitu paham dengan... Nama-nama chord yang ada... Angka-angkanya gitu. Nah, chord-chord yang sering dipakai. Terus... Tapi yang jelas sih di... Musik yang lebih funk ya. Beatnya lebih funk. Terus... Kayak... Di lagu... Di album terakhir... Itu banyak pake... Power chord. Semacam power chord. Judulnya Jangan. Lagu Jangan. Banyak sekali pake... Chord... Power chord ya. Power chord cuma bukan... Bukan yang... Bukan seperti itu. Jadi seperti ini. Ini yang dinyalain cuma... Ini yang dinyalain cuma... Itu tadi. Terus A-nya seperti ini. Karena A disini ada open string Jadi kayak Nah, itu yang paling jelas sih di lagu Lagu Last Order Di album pertama Lagu gunanya di Bruce Buck Seperti ini Begininya Jadi A minor 7 Sampai jumpa di video Nah, jadi penggunaan chord seperti itu banyak banget gue pakai di lagu-lagu yang gue tulis. Jadi bukan bunyinya beda, jadi ini lebih dominan, ada dominan, note-not dominan ya. Terus juga kalau G, ada beberapa. Ini kayak... Ini kayak... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kayak main, sebenarnya ini sering dimainin sama Jimi Hendrix. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Jadi untuk permainan chord, gue sering banget pakai jempol gue sih... Untuk mendapatkan... Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Bisa digeser, bisa. Kenapa gue main kayak gini? Karena, jadi memang harus ritmenya harus banyak, lebih ngisi gitu. Jadi, chord-chordnya yang boleh dibilang chord-chord yang mengambil kekosongan-kekosongan. Jadi, kalau cuma terlalu kosong. Jadi, Oke, itu tadi beberapa chord-chord yang paling sering dan yang terpenting di dalam permainan lagu-lagu Gugun Blue Sheltar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.